Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya kemarin kita sempat membahas soal bagaimana jawaban Arkan Kaka yang mengundang kunjungan netizen kembali terhadap dirinya. Yang dimana ketika ditanya, main dia Liga Eropa atau Indonesia masuk piala dunia? Itu dia yang mengatakan, lebih baik dia main di Liga Eropa daripada Indonesia masuk piala dunia. Sontak itu menimbulkan banyak kunjungan ya, dari netizen kita kepada dirinya. Dan kemudian ternyata ada pertanyaan yang sama yang diberikan kepada kakak, kemudian diberikan kepada orang lain, dan kali ini orangnya lebih dewasa. Kita akan sama-sama saksikan jawaban apa yang akan diberikan atas pertanyaan yang sama. Apakah ada perbedaan antara pertanyaan yang sama yang diberikan kepada anak yang masih remaja dan orang yang sudah dewasa? Kita akan sama-sama saksikan teman-teman. Main di Liga Eropa atau Indonesia masuk piala dunia? Indonesia masuk piala dunia? Ya, jelas ya. Sudah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Tapi saya percaya banyak kok anak-anak remaja, anak-anak yang ada di timnas sekarang, ketika ditanya hal yang sama, pasti akan memberikan jawaban seperti ini. Saya yakin ada kok. Main di Olimpiade tapi kalah? Atau menang di Liga? Main di Olimpiade tapi kalah? Main di Olimpiade tapi kalah. Bapak ini sudah bisa melihat pencapaian mana yang lebih tinggi. Ya, level mana yang lebih tinggi. Makanya sekalipun kalah, tapi sudah masuk di Olimpiade yang selama ini kita belum pernah. Ya, menang di Liga sudah biasa, tapi masuk di Olimpiade sekalipun kalah. Itu sudah satu pencapaian yang luar biasa tinggi. Next! Jawaban yang tidak pemecah belah. Luar biasa. Inilah perbedaannya ya. Ronaldo Messi masuk Maluk United gitu ya? Iya, betul. Kartu merah atau gol bunuh diri? Gol bunuh diri. Gak ikut main tapi menang atau main tapi kalah? Kalau bisa jangan. Kartu merah atau gol bunuh diri? Emang saya lebih pilih gol bunuh diri. Karena kalau satu kartu merah itu bisa menjatuhkan banyak sepuluh mental pemain yang ada di lepangan. Kalau satu kartu merah. Itu mentalnya saya percaya pasti jatuh. Tapi kalau semuanya masih lengkap, kita masih bisa mengejar kartu tertinggalan. Kalau bisa main tapi menang. Oke. Ini dia. Metrotipu? Bisa-bisaannya Metrotipi menghina atlet kita dengan sebutan mendali giveaway pertama. Gara-gara kegoblokan mereka, netizen pun emosi kalian ini. Bajingan, barah banget. Aku gak terima ya, George. Siapa yang terima Metrotipi ini memang agak lain, guys. Agak lain, emang. Siapa yang kalian hati-hati? Dikira mudah kali ya dapat mendali di olimpiade. Udah lah, udah gak ada alasan lagi kita nonton Metrotipi ini, ya enggak? Betul gue mau nanya, kalian masih nonton Metrotipi? Kalau gue sih enggak. Karena Metrotipi ini salah satu channel yang paling problematik dari dulu nih. Metrotipi ini sering banget ditegur sama KPI. Ya karena kayak gitu, siarannya gak berkualitas. Belum lagi settingan ini itu. Kalau banyak duitnya, dia pro gitu ya, kan? Itulah. Kena mental gantil teman-teman. Ah, ini lagi ya. TV One lagi. Ternyata bukan Metrotipi ya. Kesehatan yang melakukan kesalahan. Tapi ini gak terlalu mengundang ya. Gak terlalu mengundang emosi. Tapi mungkin lucu ya. Pantesan dapat emas. Atlet lain angkat besi. Atlet Indo angkat tebing. Aduh, lucu. Ini malah lucu ya. Ditulis ya dari ini dalam berita loh. Ini TV One News. Mungkin di captionnya ini di Youtube ya. Di uploadnya di Youtube. Tapi pasti yang di upload di Youtube sudah menjadi pemberitaan di TV Nasional. Persembahan 2 medali emas. Dari cabang olahraga panjat tebing. Dan angkat tebing. Tebingnya diangkat. Gimana itu teman-teman ya. Besar sekali ya. Pantesan menang katanya. Menyala Indonesia bukan. Ada apa sebenarnya dengan televisi-televisi nasional Indonesia ini. TV One. Metrotipi. Ada apa. Tolong kalian perbaharui redaksi kalian ya. Ubah ya. Ubah redaksi. Kok bisa melakukan kesalahan seperti ini. Otomatis. Kalian akan menjadi pusat perhatian lah. Aduh. Gacor emang ya. Menyala. Arhan Kaka lebih pilih main di Eropa daripada Indonesia masuk piala dunia. Arhan Kaka kembali jadi sorotan di media sosial. Dalam sebuah interview penyerang timnas U17 itu ditanya oleh skor Indonesia. Main di Liga Eropa atau Indonesia masuk piala dunia. Lalu Arhan Kaka memilih main di Liga Eropa. Akibat pilihannya itu banyak netizen yang berkritiknya. Dia dianggap lebih memitikkan karirnya sendiri daripada kepentingan orang banyak. Arhan Kaka lebih pilih main di Eropa daripada Indonesia masuk. Bisa-bisanya Metro TV ejek atlet Indonesia. Ceritanya gini. Metro TV menayangkan berita tentang atlet kita yang berhasil membawa medali pulang ke Indonesia. Namun sangat-sangat bodoh sekelas TV nasional menampilkan narasi yang merendahkan atlet kita. Ya. Gregoria Mariska Tunjung. Atlet badminton yang berhasil mendapatkan medali perunggu. Tapi Metro TV benar-benar kacau membuat narasi medali giveaway. Yang bener aja. Medali perunggu dibilang medali giveaway. Ya jelas kata-kata itu sangat tidak pantas. Giveaway itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pemberian hadiah secara gratis kepada orang-orang. Sedangkan kita tahu bahwa perjuangan untuk mendapatkan medali kelas dunia tidaklah mudah. Walau mereka telah meminta maaf tapi itu sudah terlanjur menyakiti bangsa Indonesia. Terutama Gregoria itu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Apa mereka gak pikir bahwa itu perjuangan ini tingkat Olimpiade tingkat dunia loh. Yang dia kalahkan itu adalah pesan-pesan dari semua negara dan kemudian berhasil mencapai dan memperbutkan posisi ketiga. Ya tapi ya udahlah ya. Semakin diklarifikasi semakin panas. Sekelas media nasional yang sudah besar dan umurnya sudah mau masuk ke tua bangka. Tua bangka loh. Sampai dikatakan hey metode itu kalian udah tua bangka. Seharusnya kalian lebih dewasa dalam pemberitaannya. Tapi membuat berita yang tidak menghargai atletnya sama sekali nih kalian lihat. Ini kan jelas-jelas memancing emosi semua dan saya lihat itu berseluwiran dimana-mana para konten kreator terus bersuara akan hal ini teman-teman. Gimana ini? Giveaway katanya. Pala bapak kau yang giveaway. Emosi kan. Pala bapak kau. Sabar mbak. Aduh. Kira dia mau bilang apa. Pala bapak kau. Emang gak ada otak banget sama sekali. Orang Medan ya. Orang Medan udah kena kaleng-kaleng ini. Negara Indonesia sudah berkibar no. Di Paris. Bila aku tengok pasukan Indonesia yang corak permainan mereka. Ngintip perbincangan orang Malaysia dulu teman-teman. Pasukan Atalanta. Terhadap Indonesia. Tiga tahun lepas. Oh ya ya. Yang ada Papu Gomez. Papu Gomez, Josip Ilicic. Ya ya. Setup itu lebih kurang sama kan. Tiga di bawah. Betul. Setup itu lebih kurang sama. Tapi it's the way they play. It's the cara mereka beroperasi dengan bola dan juga tanpa ada bola. Dan keberanian yang ada pada pasukan ini. Dia macam ni ya. Dekat Asia Tenggara ni bagi aku ada satu wabak yang akan sentiasa membelenggu bola sepak. Wabak inferiority kompleks. Saksikan derby Manchester yang mendebarkan saat Manchester United dan 20-21 ada secara ganti. Dan aku tengok kejalanan bawah 23 sekarang ni. There is a sense of fearlessness. Tak ada rasa takut. Daripada Indonesia bila tengok cara dia pemain. Mainlah lawan Australia ke. Mainlah lawan Jordan ke. Di Piala Asia itu. Mainlah lawan Jepun ke. Irak ke. Dia still main tanpa sebarang rasa takut ataupun kusat. Dan bagi aku. Itulah kehebatan dari Coach Hintayong. Dia merompak habis mindset mental para pemain. Nggak perlu takut lawan negara-negara besar. Lawan Jepang, Irak, Irlandia, Irlandia, Jordania ya. Apa lagi ya teman-teman. Arab Saudi mau melawan siapapun Australia. Australia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dan tidak menunjukkan gugup mereka menghadapi negara-negara besar dalam dunia sebab bola. Mereka mengamati hal itu. Dan bukan hanya kita yang merasakan itu. Negara-negara tetangga kita pun melihat bahwa Indonesia ini gila mainnya. Indonesia ini udah benar-benar nggak takut sama sekali. Benar-benar buku hantam ya. Melawan Argentina kemarin ya. Kalian lihat bagaimana mereka bermain. Dengan begitu percaya diri. Mental yang begitu kuat. Mental yang begitu teruji. Inilah yang dibangun oleh Coach STY. Bersama dengan rekan-rekan PSSI. Jangan belum bermain udah takut duluan. Belum bermain udah pikir. Nggak apa-apalah kalah. Kan mereka kuat. Jangan seperti itu. Itulah kehebatan dari Coach STY ya. Oke teman-teman ya. Dari pemberitaan yang sudah dirangkum kepada kalian hari ini. Kalian bebas memberikan opini dan tangkapan kalian. Di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys. And have a nice. Bye guys.